Deraknya sudah mentok banget Tapi dia ngelos terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pastinya di Mancing Koboy Oke video ini adalah lanjutan dari video episode sebelumnya Yaitu episode tes kekuatan atau tes mas drag dari real Daido yang varian-varian low endnya ya Atau yang termurahnya ya Kemarin saya sudah tes Daido Atom Nah kemampuan dia lumayan fantastis sih Bisa sampai 10 kilo Meskipun ada sedikit masalah Oke nah sekarang Saya akan coba tes satunya lagi yaitu Daido Vino Maxpin Secara spesifikasi dan secara bahan material dia sedikit lebih bagus Secara harga juga setingkat lebih mahal dikit ya Istilahnya mah ini termurah keduanya lah ya Yang pertama Daido Atom yang kedua adalah Vino Maxpin ini Nah kita akan coba tes kemampuan dragnya dan kemampuan dari materialnya ya Material maupun yang di luar Tangkainya ya tangkainya handelnya spoolnya rotornya Land ruler maupun yang di dalamnya Seperti main gear Pinion gear maupun main shaft Nah seserah keseluruhan akan kita lihat Apakah dia mampu menahan berat beban Seberapa kuat dia ya Oke lanjut aja gak usah lama-lama Langsung kita ikutin aja ya Langsung kita tes bareng-bareng Oke teman-teman Langsung aja Sudah saya pasang joran Dan timbangan seperti biasa Timbangan udah jalan Nah seperti biasa Kita kencangkan dulu drag Max dragnya Sudah cukup Langsung kita tarik Ini dragnya masih jalan 2 kg Dragnya masih jalan ya disini Nih masih jalan Oke Saya kencangkan lagi Tarik lagi Oke dragnya masih jalan Sepertinya kurang ganteng Nah Langsung kita tes Ya Masih jalan lagi Oh teman-teman bisa dilihat ya Nih Ini dia udah miring nih Dia udah miring nih Posisi rotor dan spoolnya udah miring banget Ya Meskipun berat bebannya baru 3 kg Dia udah miring banget Kita kencangin dulu handle nya Oke lupa belum dikencangin Oke Tuh Masih jalan Ini posisinya miring banget nih Dari atas coba Dari atas coba ya Ya Ini Spool dan rotor udah miring banget Ini bodinya segini Dan dia masih jalan Coba kita kencangkan lagi Udah mentok sebenarnya dragnya Dragnya udah mentok banget Tuh Tapi dia ngelos terus Coba liatin kesitu Berapa dia Gede Mulai lagi Oh mati Tuh Dia masih jalan terus Nah Tuh 2 kg ya 2,3 Tapi ininya masih jalan terus nih Padahal Dragnya udah maksimal Mentok banget Nah Kan jalan terus nih 2,3 2,3 2,3 aja sih nih Nah lagi ya Saya juga gak tau kenapa ini Ini udah mentok banget Dragnya Tapi dia masih jalan spoolnya Ini saya coba tes ya Saya coba tes Kalau saya pegangin spoolnya Dia akan Berapa Kemampuannya Ya Coba diliatin disitu Ini saya akan pegang nih Saya pegang ya Saya pegang ininya Biar gak jalan Oke teman-teman Deido Vino Max Pin Sudah saya tes Sudah saya tes Ya Kemampuan dari Max dragnya Dan kekuatan dari Keseluruhan body ya Baik itu material dari Tangkainya Handlenya Spool Dan dalam-dalamannya Kesimpulannya Hasilnya tadi Saya juga Gak tau Kenapa bisa seperti itu Jadi gini Ceritanya adalah Tadi ketika saya Tarik Dia Posisi dragnya Udah maksimal Tapi Spoolnya masih muter Dan itu tercatat di 2,3 kg Ya Segitu terus Jadi ketika saya Kencangkan Saya tarik Udah maksimal Gak bisa diputer lagi dragnya Tapi spoolnya masih jalan 2,3 kg aja Segitu aja terus Segitu terus Lalu saya pengen Ngetes nih Kalau momenya Spoolnya saya Pegang Sampai berapa Maksimalnya Nah tadi saya coba tes Spoolnya saya pegangin Jadi dia gak muter ya Saya pengen tau Kemampuan dari Apa namanya Berarti kalau Saya pegangin Dragnya Berarti itu Saya pengen ngetes Dari kemampuan Dari material lainnya Seperti Body dan Dalam-dalamannya Kalau dragnya Berarti kan saya pegangin Itu saya bantu kan Berarti kan Saya tarik Dia putus Tadi lainnya Itu di 10 kg Nah Tapi Di Pas waktu pengetesan Juga Di video tadi Bisa dilihat Posisi Rotor Dan body itu Seperti udah Kayak mau patah Gak tau Bukan patah sih Memang mungkin Daya pegasnya Seperti itu ya Jadi keliatan melengkung Banget gitu ya Jadi Ya mungkin Kekuatannya Seperti itu Jadi dia sangat Sangat Lentur banget ya Karena dia plastik Mungkin nih Jadi dia sangat Lentur banget Melengkung gitu Tapi Setelah Selesai pengetesan Saya tes Masih smooth Sini Tuh Gak ada suara-suara Aneh yang Bikin Seperti ada masalah Di dalam Masih smooth Ya Tapi juga Saya tadi juga heran Kenapa Dragnya udah maksimal Tapi ininya juga Masih Apa namanya Sepulnya masih jalan Tapi Cuma 2,3 kilo Gitu Mungkin misal Kalau hampir 10 kilo Dragnya Spoolnya masih jalan Masih normal Wajar Jadi memang dia Kekuatannya sampai disitu Tapi ini 2,3 kilo Gitu Kalau dibandingkan dengan Daido yang Di bawahnya Daido atom Dia malah Bisa sampai 10 kilo Meskipun dia Spoolnya Loncat Dari rotornya Gitu kan Tapi spoolnya Gak jalan Gitu Nah Makanya Mungkin Saya simpulkan ya Daido Vino Mungkin ya 11-12 lah Sama Daido Atom Jadi Gak usah Dipakai untuk Target-target Inkan monster Pastinya ya Ya Ukuran-ukuran Di bawah 5 kilo Untuk kekuatan Max Dragnya Dan kekuatan Dari keseluruhan Bodinya ya Gitu ya Saya simpulkan 5 kilo Aja lah Jangan lebih Takut Takut Kenapa-kenapa Gitu ya Daido Vino Maxpin Oke Cukup Saya nilai cukup Rekomendasi ya Cukup aja Untuk Main-main di kolam Di Mungkin di Apa namanya Kolam pemancingan ya Bersama keluarga Bersama Apa namanya Anak-anak Gitu kan Kita ngajarin mancing Anak-anak Atau bisa juga Ngajarin Yang masih Pemula Pemula itu Maksudnya yang baru Belajar mancing Mungkin bisa pakai Dili ini Ya Gitu aja dulu Bagi teman-teman yang Suka dengan video ini Bisa klik like Dan Bagi yang mau pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Nanti akan segera saya jawab Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Ikutin terus Video mancing koboy Dan yang pasti Yang penting Mancing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vam Bersama Terima kasih ...... Terima kasih telah menonton